3, 2, 1 Halo, channel kakam, bayu pape, balik lagi di channel ku Selamat datang lagi di Belakrak, jalan-jalan Tarangakurey Ahmad Dan di video kali ini Aku pertama kali Melakukan Solo trip Jadi aku sekarang lagi ada di USA, kami lagi ada di Amerika Ini Aku lagi ada di Boston, Massachusetts Tak kasih tau Video-videonya Sambil aku jalan-jalan, sambil dengerin suara ku Let's go Jadi teman-teman sekarang Aku udah di depannya City Hall, City Hall nya Boston tuh ini City Hall nya Boston Kita ada di Vanuil Hall Vanuil Hall ini kayak Gedung historiknya gitu ya Dari Boston, nah di belakangnya Vanuil Hall ini Itu ada market Kenapa aku Aku milih kota Boston Jadi destinasi ku untuk solo trip Ada beberapa alasan Yang pertama Karena Boston Belum pernah aku kunjungin sebelumnya Dan alasan yang kedua Kenapa aku memilih Boston Karena destinasi terdekat Dari tempat ku tinggal Karena aku dulu pernah jalan-jalan ke New York Udah pernah Dan di East Coast Atau di daerah East USA itu yang paling gede kotanya Ada Boston, ada Philadelphia Ada Cleveland Aku udah pernah ke Cleveland Aku belum pernah ke Boston dan ke Philadelphia Tapi yang paling dekat dari kota Sudbury Atau kota Toronto lah Itu yang paling dekat Boston Jadi aku memilih untuk dateng ke sini Di belakangku ini ada Queen Sea Market Ini kayak pasarnya gitu ya dulu Bagus banget Di setting ada pohon Natalnya gitu Itu juga jadi salah satu yang mau aku bahas Di video kali ini Bahwa suka dukanya atau enak enggaknya Solo trip di negara di North America Karena aku traveler baru-baru ya Jadi aku mengatur semuanya sendiri Itu ada enaknya ada enggaknya Kita bahas dari enaknya dulu aja Enaknya adalah Kalau traveling sendiri itu Kita gak ada yang kontrol Jadi Kamu mau kemana aja Bebas Kamu mau jalan ke Negara mana aja Silahkan Terus abis itu Enaknya adalah Kamu bisa Milih Destinasi Kamu mau kemana Tanpa harus diatur Dan ikut jadwal Itu enaknya Nah kenapa kok enak Karena Ceritanya tuh gini Jadi kan aku sendirian di Canada Gak ada siapa-siapa Rina lagi mudik ke Indo Aku di rumah juga Ngapa-ngapain Kerjaanku libur Sebenernya aku ada kerjaan Cuman Tau-tau secara sepihak Sifu di cancel Atau kerjaanku di cancel Jadi Diliburkan Kayak gitu loh Akhirnya aku gak ngerti nih Aku harus kemana Jadi Natal kan Jatuh pada hari Senin Terus 26-nya juga libur Masal juga Jadi Senin Selasa libur Aku punya hari Jumat Satu Minggu Senin Selasa Dan aku gak ngapa-ngapain Perjalananku ini Memakan waktu Kurang lebih Dari Kalau dari Satbury ya Kalau dari Satbury mungkin Satu jam Ke Toronto Toronto transit Dua setengah jam Terus dari Toronto ke Boston Itu paling satu jam setengah Ya Di total mungkin lah Dua jam Sama transitnya Paling empat jam lah ya Alasan selanjutnya Kenapa kok aku memilih Boston Aku pengen ngetes diriku sendiri Ke kota random Yang belum pernah aku datengin Bisa gak sih Kira-kira Aku mau ngukur diriku sendiri Sanggup gak sih Aku solo trip Jalan sendiri Mengatur budget sendiri Ngurus semuanya sendiri Ya sudah Mending aku akhirnya Booking tiket Aku Jalan-jalan Aku bilang ke Rina Kalau Aku mau solo trip Ke Boston Gitu Aku gak ngerti Boston kayak gimana Ada apanya Aku gak liat Di awalnya Aku gak browsing-browsing Cuman liat What to do in Boston Udah gitu aja Aku gak mengulik Lebih dalam Dan aku cari sumbernya Itu cuma dari TikTok Karena Emang sengaja Aku mau surprise aja Apa nanti yang bakal terjadi Dan ada apa aja Di Boston Gitu Nah tapi Traveling sendiri Itu juga ada Gak enaknya Gak enaknya adalah Nomor satu Yaitu Ribet Ribet banget Jadi kamu harus Ngatur semua Dari awal Mulai beli tiket Terus habis itu Ngurus hotel Cari yang promo Yang murah Kalau gak gitu Budget bisa bengkak Nah Kayak gitu Itu Kayak bisa jadi Beban pikiran ya Kalau Kalian Enggak Kalau kalian gak perhitungan Tapi tetap Buat aku Pribadi Aku mengencourage semuanya Kalau kalian mau Solo trip Solo trip aja Jalan-jalan aja Terutama kalian yang sudah di Kanada Yang sudah Mau settle di Kanada Solo trip aja Jalan aja Kalau mau di North America Yang deket-deket aja dulu Ke US Ke Dalam Kanada aja Atau mungkin kalian yang masih di Indonesia Mau solo trip Coba dulu ke Singapura Atau Malaysia Yang mungkin secara bahasa Masih sama Kalau kan Solo trip yang Di Negara yang berbahasa Inggris Jadi Amerika Sama Kanada kan Masih berbahasa Inggris Jadi aku masih oke lah ya Masih safe Coba kalau aku Solo trip ke negara Yang tidak berbahasa Inggris Dan orang-orangnya Gak ngerti bahasa Inggris Kan repot juga Akhirnya Untuk latihan awal Aku aja sih Begitu Kalau kalian mau liat Footage-footage nya Aku kasih Setelah ini Udah Footage-footage doang Kalau kalian pengen liat Foto-fotonya Jangan lupa puluh Instagram Buat Andrescore Terus sama gak enaknya lagi Kalau misalnya Kamu traveling sendirian Itu ya Gak ada temennya Gak ada temen ngobrol Jadi kamu harus cari kegiatan Yang Yang positif Yang bisa mengalihkan Kebosanan kalian Gitu Karena gak ada temen ngobrol Itu beneran Apa ya Beneran bikin mati gaya gitu Kecuali kalau kalian emang Tipe-tipe orang yang suka sendiri Menyendiri Nah Itulah yang lagi ceritanya ya Kalau aku kan Tipenya gak bisa Menyendiri Jadi Harus ada temen ngobrol Aku melatih diriku sendiri Bisa gak sih Aku mau ngukur kemampuanku Bisa gak sih aku Solo trip Jalan-jalan Sendirian Terus habis itu Ketidak enakan yang selanjutnya adalah Kalau misalnya Kalian ngatur jadwal Misalnya Kalian Aku kan punya hari libur Jumat, Sabtu, Minggu, Senen, Selasa Nah Sedangkan Boston Itu Destinasi wisatanya Bisa dihabiskan Di hari Sabtu, Minggu, Senen saja Nah Kamu punya Jumat dan Selasa Gak ngapa-ngapain Itu kalian harus Tau Mau ngapain Mau kalian isi pakai apa Dengan budget yang ada Jadi kalau kalian mau mengisi dengan Hura-hura Budget kalian bisa mengkak Tapi kalau kalian gak isi dengan acara Ya sudah Kalian akan diam saja dengan budget yang utuh Gitu Itu yang terjadi sama aku sekarang Jadi di Boston ini Aku Apa ya istilahnya ya Destinasi Boston udah aku habisin Ini hari Ketiga aku di Boston Tanggal 25 Desember pas Natal Aku udah kemana-mana Hampir ke semua destinasi di Boston Aku gak keluar downtown Maksudnya gak keluar sampai yang keluar kota Enggak Cuman di kota Boston Di downtownnya Boston saja Muter-muter Itu sudah selesai semua dalam waktu 2 hari Jadi Sekarang aku hari ketiga Dan aku masih ada Masa satu malam Untuk nginep Dan besok pulangnya pun sore Jadi aku harus cari cara Gimana ngabisin waktunya Apakah cuman di rumah Maksudnya di hotel Nonton Netflix doang Atau nonton Youtube doang Atau Jalan-jalan Gak tau kemana Pokoknya Jalan aja Gitu Itu gak Enak Ada satu hal yang aneh Di Boston Di Boston Di tengah-tengah kota Ini ada bangunan gedik Di belakang Di tengah kotanya Ada kuburan Coba Dan ini gak satu tempat Ada Sudah ada 3 tempat Yang aku lewati Jalan kaki Bahwa di tengah kota Di tengah bangunan-bangunan besar Ada kuburan Lucu banget kotanya So far Boston Menarik Cuman menurut aku Boston adalah kombinasi Dari kota Toronto Dan Montreal Di jalan-jalan satu Jadi Boston itu punya bangunan modern Banyak Tinggi-tinggi Tapi juga Di sisi lain Dia juga kayak Montreal Bahwa kondisi Bangunan klasiknya Masih ada Dan dipertahankan Dan banyak banget So Menurut aku Aku sudah merasakan Vibesnya Boston Di Toronto Dan di Montreal Dan Jadi Boston Menurut aku Buat aku pribadi ya Layak Untuk dikunjungi Tapi aku sudah pernah Merasakan vibesnya Jadi Tidak ada kesan spesial Buat aku Pribadi Gitu Tapi Kalau kalian pecinta Hoki Disini adalah tempat Boston Bruins Atau tim hokinya Boston Dan juga Kalau kalian suka NBA Disini ada Boston Celtics Nah kalau kalian suka Baseball Disini Rumahnya Boston Red Sox Dimana Yang paling tua Timnya yaitu Boston Red Sox Tim Baseballnya Yang sudah berdiri Tahun 1912 Yaitu di Fenway Park Lapangannya Worth it Banget untuk dikunjungi Bangunannya Klasik Ala-ala Eropa Zaman dulu Masih dipertahankan Dan juga Modern Bangunan modern Pencakar langitnya Juga banyak Gitu Bagusnya Boston adalah Itu tadi Bangunan yang Bagus Cantik Dan Kalau kalian mau kemana-mana Deket dan bisa Dijangkau oleh jalan kaki Jadi kamu gak perlu Harus naik Apa Naik base Apa Kemana Mau ke sana Naik base Cukup dengan jalan kaki Enak gitu Bisa Kalau kalian masih kuat jalan Kalau kalian gak kuat jalan Kalian harus Cari alternatif lain Contohnya Sepeda Sepeda pancal Yang Sewa Itu ya Itu ada Maksudnya sepedanya City yang di pinggir jalan Dan Gak enaknya Di Boston ini Menurut aku ya Minusnya adalah Soal makanan Aku sejauh ini Masih belum menemukan Makanan enak Di Boston Yang cocok sama lidah Orang Asia Karena ke orang Asia ya Kalau kalian sukanya yang Makanan fancy Steak Apa segala macem Ya disini banyak Tapi kalau aku carinya yang kayak Nasi goreng Mie goreng gitu Itu aja yang simple Untuk orang Asia Aku masih belum nemu yang enak Karena aku sempat ke Restoran orang Asia Ke restoran Asia itu Masih goreng yang dibuat Itu Gak terlalu enak Ini aneh Ini aneh Orang Chinese Cina asli Tapi gak bisa masak Masih goreng Masih gorengnya lembek Dan Dagingnya juga terlalu Perminyak gitu ya Gak kering Jadi kalau Masih goreng itu kan Harusnya agak-agak kering Ini gak Ini lembek Gitu Dan juga harganya Gak murah Harganya sekitar 14-15 USD Begitu Dan mereka minta tips Bayangin coba Itu cuman restoran kecil Biasa Dan take out Mereka minta tips Jadi Apa Mereka langsung Nagih aja Kalau gak ngasih tips Mereka Ayo mana tipsnya Minta tips dong Ayo kasih tips dong Kayak gitu Nagih jadi mereka Menurut aku itu Hal yang kurang sopan ya Dan kurang etis Menurut aku Jadi alasan yang Membuatku Aneh Merasa aneh Dengan Dengan Boston Walaupun kotanya cantik Cuman ya Orang-orangnya seperti itu Agak aneh Bukannya aku gak Mau ngetips apa Enggak Tapi Aku punya standart Untuk ngetips seseorang Seseorang Harus melakukan sesuatu dulu Untuk mendapatkan tips Gak cuman Ngasih makanan Ngasih minuman Selesai Minta tips Aku bukan Tipe orang yang seperti itu Sebenernya Jadi ya Ya Dengan kejadian seperti itu Aku rada Sedikit kecewa gitu Sama Hospitality 3D Boston Habis jalan-jalan Di Boston Capek Ternyata lewat Satu Bangunan Restoran Yang Memikat mataku Dan aku Coba masuk Tanya Kayaknya makanannya enak Dan aku tanya Bisa makan gak Untuk satu orang Aku doang Ternyata aku harus Nunggu Sekarang aku lagi nunggu ini Dan karena mereka Restorannya Waiting list Waiting listnya Selama Satu setengah jam Jadi sekarang Jam tiga sore Aku akan masuk Makan jam setengah lima Perkiraan ya Setengah lima Bisa jadi lebih cepat Nah Sekarang aku ada di Burger by Gordon Ramsay Ini restorannya Coorden Ramsay Yang ada di Boston Karena Aku gak pernah Nungguin ginian Di Kanada Di Toronto Sekalipun gak pernah Jadi Sekalinya liat Langsung mainin coba Kita liat nanti ya Ini dia menunya Coorden Ramsay Burger Ini untuk menumpir Dan minumannya Ya sekarang aku udah duduk Sekarang udah jam 4 Jadi satu jam aku nunggu Mabat Mabat Nunggu sejam gak kerasa kok Sambil main game juga aku Langsung ke ada bar Ternyata gak ada bar disitu Dan aku duduk di Mejanya Dan keliatan Keliatan Jalan Bosen Bagus banget Setupnya kayak di Lokasinya tuh kayak di Downtown Terus di pojokan gitu Building Di pojokan Dan dekat perempatan besar Jadi Sekitarannya itu Pake kaca-kaca gitu Jadi kita bisa liat luar Yang luar bisa liat dalam juga Jadi keren Vibesnya bagus I'll get the house kitchen You got it How do you like the patty buns? Can I do medium? Medium, absolutely And can I get Do you have onion? Like onion rice? No, like onion Like topping I have raw onion Or caramelized Perfect, thank you Thanks Surfernya nice banget Namanya Maggie Nih ya Ini kursi ku duduk Ini Bisa keliatan luar Tuh Nantriornya modern Di atasnya ini ada Ada bendera Bendera UK Signature-nya Cordon Ramsey kali ya Karena Cordon Ramsey dari UK Ya Nah disitu Disana ada bar Bisa-besana alkohol juga Disitu Yo Ini dia Sudah datang Senandu Health Kitchen Burger minumnya ada banana shakes yang limited time over karena cuma sebulan doang kita coba ya akhirnya gede banget enak enggak kaleng-kaleng disediakan juga ini tapi aku enggak mau pakai sekarang kita coba smoothing short sheets nya aku suka kalau ada juice atau shakes yang tidak terlalu manis ini tidak terlalu manis enak banget enak jadi burgernya harganya 19 dolar 2 dolar shakes nya harganya 9 dolar 28 dolar plus tips jadi total mungkin aku akan spend 35 dolar ya weh segitu aja di akhirnya dengan makan burger aku hari dulu vlog videoku vlogku di Boston Massachusetts besok aku akan pulang balik lagi ke Kanada jangan lupa follow instagramku etan.restore.armad bye bye I'll see you guys in the next video saya ekstrem sepuluh subuh dan aku Ray disini mengucapin Merry Christmas and Happy New Year 2024 hope you guys have a bless and fortune on 2024 bye Happy New Year